Suku Pasir Kalimantan Suku Tua Kalimantan Peradaban Suku Pasir Kalimantan Semenjak abad ke-14 yakni di zaman kerajaan Majapahit nama Pasir sudah tertulis di dalam kitab Negara Kertagamai ditulis pada Teh 1362M oleh Empu Prapanca itu membuktikan bahwa zaman itu Pasir sudah ada dan eksis baik sebagai suku, bangsa, daerah maupun kerajaan Peradaban Pasir berdiri sekitar abad ke-4 pernah berjaya dengan mendirikan negara atau kerajaan yakni Kerajaan Padang Kero berdiri sekitar abad ke-4 Kerajaan Padang Bertinti, Kerajaan Tuban Layar, Kerajaan Sadu Rengas dan Kesultanan Pasir Pasir adalah suku tersendiri ijeg memiliki suku anak suku seperti Pasir Luangan, Pasir Pematang, Pasir Bukit Buramato, Pasir Migi, Pasir Keteban, Pasir Leburan, Pembesi, Pasir Bawo, Pasir Adang, Premsuk Semunte, Pasir Telake, Tikas dan Nyau dan Pasir Balik, Pasir Pemuken, Pasir Mayang, Pasir Mului, Pasir Aper, Pasir Pembesi, Pasir Tiong, Talin, Pasir Dusun Nama-nama Raja Pasir menurut masanya 1. Masa Padang Kero, Nuas, Kampuk, Galung, Selendo Tua, Tua Putih Songkong, Gasing Putih, Nalau Raja Tondoy 2. Masa Padang Bertinti, Sumping, Andir Palan, Talin, Lintung 3. Masa Tuban Layar, Aji Mubar Mayang, Ratu Buradaya 4. Masa Sipenggawa, Kakah Ukop, Dagot, Patang Uma Dagot, Manungko, Uma Dena, Bapau, Nansang Lekdot, Seranta Tulang 5. Masa Sadu Rengas, Aji Sukmadewi Putri Gemala, Ratu Putri Butung 6. Cikal Bakal Kesultanan Pasir, Peribahasa Pasir Sempel, Peribahasa Pasir 1. Belokeo Ututena, Belokeo Apui, Tidak Akan Ada Masalah Jika Tidak Ada Yang Membuat Masalah 2. Garam Awa Uluneradu Heka, Garam Diri Lonyol, Seseorang Yang Rajin Bekerja Jika Di Rumah Orang Dan Malas Jika Berada Di Rumah Sendiri 3. Pomona Latuyo Buanangka Enabelo Potondal, Perilaku Anaknya Sama Dengan Orang Tuanya 4. Katino Nyuyu Batu, Tidak Bergerak Dan Tanpa Reaksi Apapun 5. Alok Lato Botis Sekelato Boa, Lebih Baik Suka Jalan Daripada Mulut Menyakiti Orang Lain 6. Buen Penurwi, Buen Loh Penguat, Baik Saat Memulai Maka Akan Baik Juga Saat Mengakhiri 7. Puting Tino Balik Daro, Yang Salah Dibenarkan, Yang Benar Disalahkan 8. Matung Kekes Olo Buo, Walaupun Hasil Sedikit, Yang Penting Hasil Keringat Sendiri Dengan Cara Yang Halal 9. Nguir Rangkau Pomato, Dirika Posa Pisokyo, Ikut Campur Urusan Orang Lain Sehingga Kita Sendiri Terkena Akibatnya, Jeleknya 10. Baby Dukma Pos Busai, Orang Tak Punya Pendirian Hidup 11. Memedio Utok, Memeraya Toda, Hanya Sekedar Ikut-Ikutan Sedangkan Kesungguhannya Tidak Ada Kegelisahan Menggelayuti Langit Kerajaan Sadurangas Syiar Islam Mereduk, Beberapa Rakyat Kembali Memeluk Agama Asal, Kahringan Pemimpin Pengembangan Syiar Islam Memang Sedang Kosong Itu Sepeninggal Hatib Dayan Yang Membantu Perang Di Martapura, Kalimantan Selatan, Kausal Saat Masih Pemerintahan Aji Mas Pati Indra Periode Tahun 1644-1667 Masehi Raja Sebelum Aji Mas Anom Indra Sebenarnya Sudah Dikirim Utusan Untuk Datang Ke Kesultanan Demak Dan Kesultanan Banten Dua Kesultanan Itu Diminta Untuk Mengirimkan Seorang Ulama Untuk Mengembangkan Syiar Islam Di Kerajaan Sadurangas Nah Baru Saat Pemerintahan Dipimpin Aji Mas Anom Indra Permohonan Tersebut Dipenuhi Ulama Dari Kesultanan Banten Dikirim Yalah Ulama Islam Dari Mempawah, Kalimantan Barat Bernama Syed Ahmad Chairuddin Kedatangan Syed Ahmad Chairuddin Atau Lebih Dikenal Dengan Imam Mempawah Disambut Positif Rakyat Sadurangas Saat Itu, Dengan Begiat, Dia Membina Serta Mengembangkan Islam Di Kerajaan Sadurangas Syariat Islam Pun Mulai Tumbuh Dan Kembali Diamalkan Masyarakat Imam Mempawah Pun Berkeinginan Menetap Di Sadurangas Dia Lantas Dinikahkan Oleh Aji Mas Anom Indra Dengan Aji Putri Mitir Abu Mansyur Indra Jaya Bibi Dari Aji Mas Anom Berjalannya Waktu Aji Mas Arum Indra Saudara Kandung Dari Aji Mas Pati Indra Ayah Dari Aji Mas Anom Indra Yang Dikehendaki Orang Tuanya Abu Mansyur Indra Jaya Dan Putri Petung Yang Merupakan Cikal Bakal Turunan Imam Kerajaan Takunjung Memiliki Zuryah Walhasil Yang Menjadi Keturunan Imam Kerajaan Yakni Kakak Perempuannya Aji Putri Mitir Yang Menikah Dengan Imam Mempawah Setelah 15 Tahun Membina Dan Mengembangkan Islam Pada 1031 Hijrah Imam Mempawah Menunaikan Rukun Islam Kelima Yakni Berhaji Ketanah Suci Ia Lalu Berpulang Ke Rahmatullah Di Makkah Namun Tak Sia Siap Perjuangannya Mengembangkan Islam Di Kerajaan Sadurangas Ratusan Murid Penyiar Agama Sudah Dia Siapkan Selain Itu Meninggalkan Beberapa Orang Anak Di Kerajaan Tersebut Peninggalan Lainnya Sebuah Nyanyian Fatimah Biasanya Nyanyian Itu Dibawakan Dalam Upacara Adat Naik Ayunan Permulaan Seorang Bayi Naik Buayan Oleh Keturunan Imam Mempawah Dan Keluarga Bangsawan Sadurangas Atau Pasir Jelas Wakil Ketua Iker Ukunan Keluarga Kesultanan Pasir H. Muhammad Azan Menurut Azan Sampai Saat Ini Ada Beberapa Orang Di Luar Garis Keturunan Bangsawan Atau Imam Mempawah Yang Menjalankan Upacara Adat Tersebut Biasanya Dilangsungkan Sebagai Pelepas Nazar Setelah Memperoleh Anak Yang Dikehendaki Baik Laki-Laki Maupun Perempuan Kisah Sejarah Dari Kerajaan Sadurangas Ini Terbilang Panjang Tak Berakhir Saat Pemerintahan Aji Mas Anom Indra Bahkan Setelah Meninggal Kepemimpinannya Dilanjutkan Zuryah Secara Bergantian Mulai Pemerintahan Aji Anom Mas Singa Malana Aji Perdana Aji Duo Bin Aji Mas Anom Singa Malana Hingga Dilanjutkan Adik Kandungnya Aji Geger Azan Kembali Melanjutkan Cerita Saat Kepemimpinan Aji Duo Bin Aji Mas Anom Singa Maulana Gelar Panembahan Adam Islam Menyebar Kekutai Keturunan Kesultanan Pasir Meluas Pernikahan Antarsuko Membuat Jadi Beragam Cicit Aji Geger Pemimpin Ketujuh Yakni Andi Riajang Dipersunting Sultan Dari Kerajaan Kartanegara Ingmar Tadipura Sultan Aji Muhammad Idris Andi Riajang Ialah Anak Dari Pasangan Sultan Wajo Andisi Bengareng Bin Lamadu Keleng Dengan Putri Aji Doyah Bin Aji Negara Semasa Sultan Am Idris Memimpin Pemerintahan Gelar Raja Berubah Jadi Sultan Ia Pula Sultan Pertama Yang Menggunakan Nama Islami Pada Abad Ke-17 Tersebut Agama Islam Diterima Dengan Baik Di Kerajaan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura Bisa Saya Katakan Masuknya Islam Lebih Dulu Di Pasir Lalu Ke Kutai Kata Muhammad Darmawi Sekretaris 2K3P Sebab Di Pasir Perubahan Bentuk Kerajaan Menjadi Kesultanan Terjadi Pada Awal Aji Geger Memimpin Yakni 1703 Masehi Sementara Itu Dari Garis Keturunan Yang Dipersunting Sultan Am Idris Adalah Cicit Dari Aji Geger Farid K8 Jejak Sultan Pasir 3 Awal Peralihan Gelar Islam Jadi Agama Mayoritas Aji Geger Terpilih Menggantikan Pemerintahan Kakaknya Aji Duo Kerajaan Sadurangas Berubah Menjadi Kesultanan Pasir Gelar Raja Pun Berganti Nama Menjadi Sultan Muhammad Hairil Anwar Pasir 40 Hari Usai Meninggalnya Aji Duo Atau Panembahan Adam Ibu Kota Sadurangas Dilibur Dinding Ramai Para Kepala Adat Dan Alim Ulama Di Ibu Negeri Kerajaan Itu Berkumpul Mereka Memperbincangkan Topik Mengenai Penggantian Raja Kala Itu Memang Jadi Pembahasan Hangat Nama Aji Geger Muncul Kepermukaan Ia Lalu Terpilih Menggantikan Kakaknya Pada 1705 Masehi Tapi Jalan Menuju Penabalan Sebagai Raja Tak Mulus Ada Sedikit Persoalan Mewarnai Jalannya Musyawarah Tersebut Sebelumnya Kerajaan Sadurangas Pernah Bersekutu Dengan Kesultanan Banjar Gelar Raja Sadurangas Sebelumnya Adalah Aji Tapi Karena Bersekutu Dengan Kesultanan Banjar Gelar Berubah Menjadi Panembahan Di Situ Letak Perselisihan Pendapat Antara Kepala Adat Dan Alim Ulama Kepala Adat Berpendapat Bahwa Kerajaan Sadurangas Sudah Lepas Dari Persekutuan Kesultanan Banjar Mereka Menghendaki Gelar Raja Sadurangas Kembali Menggunakan Aji Berbeda Dengan Para Alim Ulama Gelar Raja Dinilai Lebih Baik Diganti Dengan Sultan Apalagi Hampir Seluruhnya Atau Mayoritas Masyarakat Sadurangas Merupakan Muslim Kedua Majelis Saling Bertahan Dengan Pendirian Masing-Masing Walhasil Keputusan Diserahkan Kepada Aji Geger Para Pihak Yang Berbeda Pendapat Mengirimkan Satu Utusan Menghadap Aji Geger Pendapat Dari Dua Belah Pihak Diterima Gelar Aji Dan Sultan Digunakan Aji Geger Sempat Berpesan Jika Keputusan Majelis Sepakat Mengangkat Dia Sebagai Raja Kedua Pihak Mesti Menyetujui Permintaannya Pertama Aji Geger Akan Menunjuk Empat Orang Pembantu Yang Akan Diberi Gelar Pangeran Di Samping Itu Ia Berkeinginan Mengganti Nama Sadurangas Menjadi Pasir Sekarang Pasir Ada Alasan Sehingga Nama Kerajaan Hendak Diubah Hal Itu Lantaran Dua Istana Kerajaan Sebelumnya Telah Hancur Pertama Istana Ayahnya Dilibur Dinding Dimusnahkan Pah Api Perampok Dari Tanah Dusun Kedua Istana Kakaknya Aji Wado Yang Habis Terbakar Bersama Orang-Orang Di Dalamnya Kedua Majelis Pun Mengaminkan Dengan Mufakat Permintaan Aji Geger Lalu Keputusan Diambil Yakni Menobatkan Aji Geger Bin Aji Anom Singa Maulana Menjadi Raja Menggantikan Kakaknya Panembahan Adam Di Samping Itu Aji Geger Diberi Gelar Aji Muhammad Alamsah Kedua Juga Disepakati Penggantian Nama Kerajaan Sadurangas Menjadi Kesultanan Pasir Ketiga Mengubah Bendera Kerajaan Sadurangas Menjadi Bendera Kesultanan Pasir Dengan Menambah Warna Hijau Di Sekeliling Segi Empat Warna Kuning Yang Berlambangkan Macan Tutul Siap Menerkam Aji Geger Bin Aji Mas Anom Singa Maulana Di Angkat Menjadi Sultan Pasir Pertama Dengan Gelar Sultan Aji Muhammad Alamsah Penobatannya Itu Pada 1114 Hijrah Kata Sekretaris Dua Kerukunan Keluarga Kesultanan Pasir Muhammad Darmawi Akhir Pekan Lalu Ia Menyebut Jika Dalam Pemerintahan Sultan Aji Muhammad Alamsah Atau Aji Geger Itulah Islam Kembali Berkembang Di Wilayah Kesultanan Hampir Keseluruhan Masyarakatnya Penganut Agama Islam Kalau Zamannya Kerajaan Tidak Semuanya Muslim Tapi Titik Awal Masuknya Islam Saat Itu Secara Masif Saat Dipimpin Aji Geger Ujar Dia Sultan Terakhir Silsilah Kesultanan Pun Tak Berhenti Di Sultan Aji Muhammad Alamsah Beberapa Keturunan Juga Melanjutkan Kepemimpinannya Hingga Kepemimpinan Sultan Terakhir Kesebelas, Jatuh Pada Masa Pemerintahan Pangeran Mangku Jaya Kesuma Gelar Sultan Ibrahim Haliludin Pelantikan Aji Meja Gelar Pangeran Mangku Jaya Kesuma Menjadi Sultan Yang Memerintah Kesultanan Pasir Itu Dilakukan Oleh Residen Julius Berur Dan Residen Zwider & Oster Afdeling Van Borneo Atas Nama Pemerintahan Hindia Belanda Pada Tanggal 8 Juli tahun 1900 Selanjutnya, Dilantik Pula Ajinya Segelar Pangeran Jaya Kesuma Ningrat Menjadi Sultan Muda Namun, Dalam Pengangkatan Itu Julius Berur Tidak Mengikut Sertakan Para Pemangku Adat Serta Alim Ulama Untuk Bermusyawarah Penentuan Pangeran Mangku Jaya Kesuma Sebagai Sultan Itu Sudah Diluar Kebiasaan Adat Tak Heran Jika Alim Ulama Serta Kepala Adat Menilai Jika Sultan Ibrahim Haliludin Bukan Sultannya Rakyat Pasir Melainkan Sultan Belanda Untuk Menguasai Dan Memerintah Kesultanan Pasir Banyak Sekali Orang Yang Menentang Dia Menjadi Sultan Karena Itu Tadi Dia Dinilai Masyarakat Adalah Tangan Kanan Pemerintah Belanda Yang Diangkat Hanya Untuk Menguasai Kesultanan Pasir Ini Jelas Dia Tadinya Nah Sultan Ibrahim Haliludin Justru Berani Melawan Kekuasaan Kolonial Belanda Ia Juga Memimpin Perlawanan Bersenjata Menentang Belanda Meski Sempat Mengalihkan Pemerintahan Kesultanan Pasir Kepada Belanda Berbagai Pemberontakan Gencar Dilakukan Sampai Akhirnya Pengadilan Belanda Di Banjarmasin Mengeluarkan Amar Keputusan Bahwa Sultan Ibrahim Haliludin Dijatuhi Hukuman Pengasingan Seumur Hidup Keteluk Betung, Batavia, Dan Cimahi Serta Terakhir Dipindahkan Ke Cianjur, Jawa Barat Di Sana, Cianjur Juga Sultan Ibrahim Meninggal Pada 1934 Ujar Darmawi Sejak Saat Itu Tidak Ada Satupun Keturunannya Yang Menggantikan Dia Sebagai Sultan Bahkan Hingga Saat Ini Dikatakan Darmawi Dalam Kesultanan Pasir Tidak Ada Sultan Yang Dikukuhkan Pasir Jadi Satu-Satunya Kesultanan Di Indonesia Yang Tampuk Kesultanannya Kosong Sebelum Indonesia Merdeka Ujarnya Semisal Sekarang Ada Yang Mengaku Sebagai Sultan Dirinya Tergelitik Hanya Bisa Tertawa Hal Itu Karena Menurut Darmawi Pengangkatan Sebagai Sultan Di Kesultanan Pasir Tidak Semudah Membalikan Telapak Tangan Terlebih Pada Zaman Sekarang Ada Beberapa Syarat Yang Harus Dipenuhi Selain Itu Banyak Sekali Pertimbangan Yang Harus Dimusyawarahkan Belum Terwujudnya Pengukuhan Sultan Berikutnya Itu Pula Yang Menjadi Rendungannya K3P Yang Dibentuk Untuk Mempererat Tetali Kekeluargaan Yang Selama Ini Longgar Juga Memiliki Kewajiban Itu Tapi Disa Dari K3P Tak Bisa Berjalan Sendirian Perlu Uluran Tangan Pemerintah Terutama Pembiayaan Untuk Menghidupkan Kembali Kesultanan Pasir Yang Mati Suri Lebih Dari Satu Abad Islam Di Tanah Pasir Mengalir Dari Sungai Kandilo Ratu Sadurangas Mualaf Merosot Sepeninggal Hatib Dayan Perjalanan Islam Peninggalan Sejarah Yang Masih Tersimpan Di Museum Sadurangas Kabupaten Pasir Is Islam Di Nusantara Masuk Era Pemerintahan Berbentuk Kerajaan Di Kaltim Khususnya Pasir Penyebaran Islam Dibawa Pendakwah Dari Tanah Jawa Pada Pertengahan Ramadan Ini Kaltim POS Menurunkan Serial Tentang Kesultanan Yang Bertalian Erat Dengan Masuknya Islam Di Kaltim Mulai Yang Paling Selatan Hingga Ke Utara Bumi Mula Warman Muhammad Hairil Anwar Pasir 5 Kapal Layar Asal Giri Demak Jawa Tengah Berlabuh Di Teluk Adang Bendera Hijau Dengan Lambang Bulan Sabit Dan Bintang Berwarna Putih Berkibar Di Masing-Masing Kapal Tulisan Arab Berwarna Kuning Emas Di Bendera Berlafalkan La Ilaha Ilaullah Muhammadur Rasulullah Bahtera Tersebut Mengangkut Penyiar Agama Islam Dipimpin Abu Mansyur Indrajaya Sekira 300 Orang Turut Serta Dalam Ekspedisi Ini Adapun Mereka Berasal Dari Suku Jawa, Tionghoa, Arab, Dan Gujarat Kini Pakistan Kejadian Itu Sudah Berlangsung Sangat Lama Sekira 928 Hijrah 1507 Masehi Kalau Dihitung Sudah 509 Tahun Silam Ujarha Muhammad Azan, Wakil Ketua Iker Ukunan Keluarga Kesultanan Pasir Saat Kaltimpos Bertandang Di Kediamannya Jalan Noto Sunardi, Kabupaten Pasir Beberapa Hari Sebelum Bulan Puasa Lalu Pria Berkulit Sawo Matang Itu Pun Melanjutkan Cerita Sesekali Terlihat Dia Mengernyitkan Dahi Di Tengah Perjalanan Abu Mansyur Menuju Daratan Ujar Dia, Tiba-Tiba Perahu Kecil Mendekat Ke Kapal Layar Awalnya, Perahu Kecil Berisikan Tiga Orang Itu Syakwa Sangka Perompak Di Teluk Adang Salah Seorang Bernama Lama Lulu Wang Pria Tersebut Lebih Tua Dibanding Dua Temannya Rupanya, Setelah Menghampiri Para Tamu Itu Tanpa Dilengkapi Senjata Seketika Prasangka Negatif Itu Sirna Ketiganya Justru Memberikan Petunjuk Jalan Kepada Rombongan Penyiar Agama Ini Informasi Ihwal Adanya Sebuah Kerajaan Di Daratan Tempat Rombongan Berlabah Juga Disampaikan Seolah Menjawab Rute Perjalanan Yang Hendak Dituju Abu Mansyur Dan Rombongan Yakni, Ibu Kota Kerajaan Sadurangas Dilibur Dinding Nama Kelurahan Di Muara Samu, Pasir Melalui Sungai Kandilo Beberapa Hari Berlayar Di Sungai Kandilo Tibalah Rombongan Abu Mansyur Di Muara Cabang Sungai Yang Bernama Sungai Suatang Selepas Seluruh Kapal Menjatuhkan Sauh Abu Mansyur Pun Mendarat Di Sebuah Bukit Batu Cadas Diiringi Beberapa Orang Termasuk Keliman Nakoda Tak Lama Setelah Kembali Dari Daratan Menuju Kapal Abu Mansyur Menetapkan Bukit Batu Cadas Itu Pangkalan Pertama Untuk Mengatur Kegiatan Mereka Selanjutnya Selain Itu, Ia Memerintahkan Rombongan Untuk Membersihkan Hutan Dan Mendirikan Rumah Di Sekitar Bukit Tersebut Selain Bangun Rumah, Mereka Juga Membangun Masjid Orang Kuripan Memberi Nama Masjid Dasoy Tanah Berlantai Tanah Ucap Ria Yang Rambutnya Mulai Memutih Itu Konon Menurut Cerita, Masjid Tersebut Yang Didirikan Pertama Kali Di Wilayah Kerajaan Sadurangas Di Samping Itu, Markas Pangkalan Rombongan Abu Mansyur Di Bukit Batu Cadas Juga Dipercaya Sebagai Tempat Dakwatul Islamia Pertama Kali Di Wilayah Kerajaan Azan Menjelaskan, Sejak Kedatangan Para Penyiar Agama Ini Perlahan Namun Pasti Islam Mulai Menyebar Di Wilayah Kerajaan Informasi Itu Pun Akhirnya Sampai Ketelinga Putri Di Dalam Petung Putri Petung Yang Kala Itu Yalah Ratu Kerajaan Sadurangas Melalui Ulama Dari Rombongan Ekspedisi Itu, Yakni Hatib Dayan Pertemuan Antara Ratu Sadurangas, Putri Petung, Dan Abu Mansyur Terwujud Dari Tatap Muka Keduanya Masing-Masing Mendapatkan Kesan Yang Positif Bahkan, Berujung Pada Pernikahan Diketahui, Hatib Dayan Merupakan Perwakilan Dari Rombongan Ekspedisi Yang Sudah Beberapa Kali Mengunjungi Ibu Kota Sadurangas Di Libur Dinding Ia Juga Sering Bersuah Dengan Ratu Sadurangas Dan Menjadi Jembatan Sang Pemimpin Kerajaan Dengan Abu Mansyur Untuk Bertemu Hatib Dayan Pula Yang Bertindak Sebagai Penghulu Pernikahan Keduanya Di Hadapan Hatib Dayan, Ratu Sadurangas Mengucap Dua Kalimat Syahadat Arya Manau Alias Kaka Ukop, Ayah Dan Geruntung Hanau Alias Tumenggung Taukeo, Paman Pendiri Dari Kerajaan Sadurangas Juga Hadir Menjadi Saksi Tutur Pria Berusia 63 Tahun Ini Pada 931 Hijrah 1510 Masehi Berlangsung Pernikahan Putri Petung Dan Abu Mansyur Indrajaya Acara Berlangsung Sangat Meriah Pertunjukan Kesenian Dari Orang Kuripan Menjadi Penyemarak Upacara Sakral Tersebut Berkat Pernikahan Keduanya Penyebaran Dan Perkembangan Agama Islam Di Wilayah Kerajaan Sadurangas Berlangsung Pesat Masuk 933 Hijrah Utusan Dari Kesultanan Demak Datang Kesadurangas Mereka Membawa Pesan Rombongan Ekspedisi Yang Dipimpin Abu Mansyur Diperintahkan Membantu Pangeran Samudera Dikenal Sultan Suriansyah Berperang Merebut Kekuasaan Raja Sukarama Raja Negara Daha Di Kayu Tangi, Martapura, Kalimantan Selatan Kalsel, Warsa Yang Sama Rombongan Langsung Menunaikan Perintah Menuju Kalsel Tapi, Saat Itu Abu Mansyur Berhalangan Tongkat Komando Ekspedisi Pesiar Agama Islam Lalu Diserahkan Kepada Hatib Dayan Dari Pernikahan Abu Mansyur Dan Putri Petung Mereka Dikaruniai Empat Anak Dua Putra Dan Dua Putri Keempat Anak Tersebut Disebutkan Azan Dari Yang Tertua